Sama saya Ibu Ani Golab, saya sebagai Kepala Seksi Promosi pada Dinas Keberian dan Perwisata Kabupaten Kepulauan Aru. Kabupaten Kepulauan Aru merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Maluku. Tujuan kami mengikuti GBI Arwisata dan Budaya Nusantara adalah untuk mempromosikan potensi perwisata daerah untuk menarik baik investor dalam maupun luar negeri. Di Kabupaten Kepulauan Aru khususnya di sektor perwisata ada lima unggulan daerah kami yaitu karena kami merupakan daerah Kepulauan yaitu yang pertama adalah wisata bahari, selain itu ada mutiara, fauna langka juga ada di sana yaitu ada cendrawasi, ada kenguru, terus berbagai jenis burung, burung kakak tua, ada hijau, kakak tua hitam, terus kakak tua putih. Untuk perencanaan renja, rencana kerja tahunan kita tahun ke depan itu ada beberapa program, karena kita juga tahun depan ada kerjasama dengan Kedutaan Besar Pelandia, mereka mau ke Pulau Eno, Pulau Eno itu merupakan salah satu pulau terluar, di mana di sana itu ada tiga spesies penyu, diantaranya ada penyu hijau, penyu sisik, dan penyu belimbing. Di sana selain bisa melihat spesies penyu langka itu, bisa juga untuk diving, bisa juga untuk mancing, dan sebagainya untuk aktivitas wisata bahari bisa di sana. Terus program kita kemarin kerjasama dengan Kementerian Perhiscaraan dan Ekonomi Kreatif, yaitu ada kita dapat bantuan penmandiri perhiscara, kita punya empat desa wisata, yaitu desa Karei, desa Durjela, desa Wangel, dan desa Ujir. Nah, salah satu desa wisata itu ada di dekat dengan Pulau Eno, jadi di sana kalau ada yang ingin berkunjung ke sana sudah ada homestay. Di sana selain itu juga bisa ada, kalau ada yang ingin berkunjung ke sana bisa melihat proses pembuatan geraba, ada event tahunan kita juga tahun depan itu bulan Oktober, ada pegelaran selam siput mutiara secara terisional. Terima kasih.